Salam Dua Jari Semua itu masih berlangsung, bahkan semakin menjadi-jadi di alam Indonesia yang katanya reformis ini. Mengapa bisa begitu? Persoalannya, reformasi yang kita jalani sejak 1998 baru sebatas perombakan institusi. Kita telah mengaman demen Undang-Undang Dasar 45, membentuk sejumlah komisi independen termasuk KPK, mewujudkan otonomi daerah, memperbaiki berbagai Undang-Undang, serta melaksanakan pemilihan umum secara berkala. Reformasi yang sebatas menyentuh faktor kelembagaan tidak cukup untuk mengantar kita ke arah cita-cita reformasi dan cita-cita proklamasi 45. Hanya membangun Indonesia secara fisik, membangun gedung tinggi, jembatan, jalan tol, dan sebagainya, tidak akan bisa membawa masyarakat Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati dalam keadilan dan kemakmuran. Karena itu, kita harus melakukan koreksi segera. Kita harus melengkapi proses reformasi yang sudah berjalan dengan revolusi mental. Dengan revolusi mental, kita kikis habis mentalitas warisan Orde Baru. Kita berantas korupsi, bukan sekedar menangkapi orang-orang yang korup, kita mengembangkan sistem dan budaya tidak korup. Kita harus bangun toleransi dan harmoni. Kita hilangkan sifat rakus. Kita kembangkan budaya dialog dalam memecahkan masalah. Kita tegakkan hukum yang adil dan bangun institusi peradilan yang bersih. Kita tutup rapat ruang gerak bagi para oportunis. Dengan revolusi mental, kita sadarkan bangsa kita yang besar ini bahwa modal utama kita untuk mencapai kemajuan sebuah masyarakat yang adil dan makmur adalah manusia. Ya, modal utama kita adalah manusia, bukan kekayaan alam. Dan hanya bila mana manusia Indonesia memiliki mentalitas yang kompatibel dengan perkembangan zaman, Indonesia akan maju dan menjadi bangsa yang memimpin dan menjadi tauladan dunia. Manusia Indonesia harus berubah. Dari bersikap pasif menjadi aktif. Dari pesimis menjadi optimis. Daripada sekedar mengeluh, lebih baik fokus pada solusi. Dari malas-malasan menjadi giat bekerja. Dari mudah menyerah menjadi pantang menyerah. Dari berorientasi hasil menjadi berorientasi proses. Dari sekedar menjadi penonton, menjadi pelaku. Manusia Indonesia harus berdaya. Untuk itu dibutuhkan mentalitas baru dan kita harus menggelorakan revolusi mental. Jokowi telah memulai revolusi mental ini dari dirinya sendiri. Ia menjadi panutan. Sejak menjabat wali kota Solo dan kemudian gubernur Jakarta, Jokowi menunjukkan sikap seorang pemimpin yang selalu optimis dan mampu menularkan harapan. Ia adalah pemimpin yang mendengar masyarakat, menawarkan solusi, dan memberi bukti bahwa apa yang semula sekedar impian, harapan, keinginan bisa terwujud dengan cepat. Jokowi memberi teladan melalui perilakunya yang sederhana, menghormati sesama manusia, mengedepankan dialog, merakyat, transparan, dan apa adanya. Kini, giliran kita untuk juga melaksanakan revolusi mental dalam diri masing-masing. Kita mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, lingkungan tetangga, dan lingkungan tempat bekerja, menuju ke lingkungan kota dan negara. Kita harus menjadi manusia yang aktif, menjadi orang yang optimis, biat bekerja, tak mudah putus asa, bersedia menjalani proses demi keberhasilan yang hakiki, menjadi pelaku. Revolusi mental bukan hal yang mustahil, ia bisa dan sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya, apakah kita mau atau tidak? Apakah kita berani atau tidak? Jokowi sudah memberi arah dan teladan. Ayo kita ikuti dan dukung pemimpin kita. Salam Dua Jari Jangan lupa pilih Jangan lupa pilih Jokowi Ini jaman demokrasi Kalau sehat, jangan sensi Salam Dua Jari Salam Dua Jari Jangan lupa pilih Jokowi Salam Dua Jari Jangan lupa pilih Jokowi Jangan lupa pilih 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 Jangan lupa